PODCAST PESONA SRIWIJAYA PODCAST PESONA SRIWIJAYA PODCAST PESONA SRIWIJAYA PODCAST PEDROPAN Iya, ada banyak banget Dari sekolah, masuk sekolah, ataupun ekskul banyak Itu mengurumkan hobi semua ya Hobi semua, yang benar-benar tidak sudah suka Jadi kalau menjalannya itu benar-benar bukan berubah untuk menjalannya Iya, enjoy Iya, karena hobi, pekerjaan di desa diri dengan hobi Sangat asik ya untuk menjalannya ya Nah, sekarang ini menjadi sebagai putri bakti termaja program Sumatera Selatan Untuk ketiga nasional Iya, betul Untuk kompetisi yang Dinda pernah ikuti sejauh, apa saja? Alhamdulillah, Dinda pernah menghasilkan stasi Yaitu mengkis di tingkat kecamatan Kemudian juga Dinda mengikuti lomba dance Antara provinsi di seluruh Sumatera Selatan Dinda juga memenangkan sebuah fashion show di sekolah Yaitu mendapatkan alhamdulillah juara tiga Dan juga mendapatkan lomba fashion show di tingkat provinsi yaitu Slomi Dan alhamdulillah mendapatkan juara tiga Wah, cukup banyak juga ya kompetisi yang sudah Dinda ikuti ya Untuk mengawali, mengikuti kompetisi putri batik remaja ini Ceritanya seperti apa ini? Cerita ini seru banget, apalagi panjang kalau mau diceritainya, Kak Padahal Dinda itu benar-benar terinspirasi Dinda terinspirasi dari anak-anak dan remaja Indonesia waktu itu Karena Dinda hobi media sosial Jadi Dinda suka strolling Strolling itu udah nemuin Terus dari remaja Indonesia, Sumatera Selatan Dinda sepaku, Kak ID-nya Dan seperti Dinda lihat dong kegiatan mereka Dari mulai avokasi mereka yang super duper menginspirasi anak-anak sudah Mulai dari situ Dinda, Kak ya Karena mama Dinda juga suka fashion Jadi mama Dinda mendukung banget pada saat itu Jadi tertarik mengikuti Untuk pemilihan, selain pemilihan putri batik Putri batik tadi yang terinspirasi dari apa tadi Dinda? Dari putri remaja Indonesia Dari putri remaja Indonesia ya Sehingga Dinda mengikuti putri batik remaja ini Nah memang sekarang tuh lagi marak-maraknya Pijen-pijen ya Banyak sekali yang ada di net source message bisa kita lihat Jadi untuk adik-adik di rumah sangat menginspirasi ya tentunya Kalau kita menggunakan atau melihat net source ya Menginspirasi untuk mengembangkan bakat kita Contohnya seperti ini ada lagi Mengikuti pemilihan putri batik remaja ini Nah untuk putri batik remaja ini fokusnya ke mana Dinda? Kegiatan-kegiatannya apa saja? Pastinya fokusnya tuh bukan hanya ke batik Tapi mengenalkan seluruh warisan budaya Indonesia Jadi Dinda sendiri memiliki misi dan visi Dimana Dinda ingin sekali mengenalkan budaya Indonesia Bukan hanya ke kancah nasional tapi ke kancah internasional Dinda juga mengikuti ini karena Dinda menyukai budaya Kak Jadi dari awal itu Dinda udah pernah mengikuti lomba dari pakaian struktur songpet Juga jumpupan dan juga batik-batik yang udah Dinda buat sendiri Untuk Dinda terkenalkan di kancah nasional itu Sudah ada batik muda Yang dilancang sendiri ya Dinda Kalau udah harus dibatik apa? Pertama itu ada batik kopi Dan juga ada batik bunga patah puluh hubungan Disitu Dinda desain awalnya buat dapetin look yang baik Kemudian Dinda kumbu warnanya menjadi sebuah gradasi yang akan Dinda Melalui hal yang udah terbelakang tersebut Dinda juga mempunyai platform yaitu membatik warna kehidupan Luar biasa itu belajar atau otodidak atau pernah kursus membatik itu? Karena sebelumnya itu sebenernya Dinda belajar Dinda belajar dari pembatiknya dan tempat pembatiknya langsung Di paling langsung ya? Nggak, di luar, di Sumatera Salatan daerah Muara ini Di daerah Muara ini Emang ada tempat untuk bisa melatih untuk ini batik ya? Ada, rumah batik selasan Di rumah batik selasan Wah, rumah biasa ya Sangat berinspirasi juga tentunya Dinda ini Untuk kaum-kaum remaja ya Dan untuk pemilihan putri batik remaja ini Untuk dia memilih itu putri dunia sendiri ya Untuk pemilainya apa saja itu Dinda? Yang pasti yang pertama itu Kita harus punya karakter Kak Di mana karakter kita dan pentingnya untuk menjadi diri sendiri Karena yang pasti dinilai itu menjadi diri sendiri Tetapi bukan menjadi diri sendiri seperti egois Melainkan kita menyelesuaikan diri kita Pada peraturan-peraturan yang ada Tetapi kita harus tetap melihat diri kita Kita harus cocok di mana, fashion kita di mana Dan juga kita melihat Kalau misalnya kita melakukan ini Apakah kita keberapa? Di situ yang pasti Karena sudah kita melihat dan memperoleh semua itu Kita juga bisa melihat orang lain Ternyata aku ini sama kayak orang lain Dan aku harus mengikutinya Nah dari situ orang menilai kita Anak ini bisa Anak ini mempunyai kelebihan yang lain Dan mempunyai karakter yang berbeda Jadi Niat mereka di situ tuh gak mau terinspirasi Kak Jadi kayak seakannya kayak melihat Sesuatu yang baru Yang bisa mereka kembangkan lebih baik lagi Jadi karakter setiap manajemen itu sebenarnya beda-beda Dan bagaimana cara kita menempatkan diri di manajemen itu sendiri Dalam pemilihan putri Batik terlemaja kemarin ya Pasti penilaiannya bukan hanya Present show Atau jalan di panggung aja ya Atau apa sebutnya? Network Selain itu Dinda menampilkan apa? Yang pasti itu Dinda menampilkan sebuah bakat yang Dinda miliki Sesuai dengan fiskolong Dinda sendiri Yaitu public speaking Kemudian Dinda suka melukis Kak Melukis Ya Dinda melukis itu sebenarnya otodidak Dan juga Dinda ditambah Dinda berlatih sendiri Dinda melukis panorama pada saat itu Di situ menjadi salah satu kegiatan yang Dinda jadikan sebuah punjuk bakat pada acara lomba tersebut Dimana juga ajang ini mencari smart behavior, beauty, and inspiring Dari situ kita harus menyesuaikan karakter kita Tetapi ingat kita harus tetap menjadi diri kita sendiri Dan menyesuaikan diri kita terhadap peraturan yang ada di sana Itu semua menjadi mirai tambah ya Mirai plus untuk pada saat mengikuti ajang itu ya Ada satu kegiatan Dinda kan Nah untuk kriteria usia mengikuti ajang ini apa? Yang remaja itu dari umur 14 tahun sampai 18 tahun Jadi Dinda usianya? Dinda sekarang 16 tahun 16 tahun ya Kelas berapa? Kelas 2 SMA Kelas 2 SMA Nah untuk tingkat nasional ini ya Apa saja persiapannya? Persiapan Dinda pasti banyak banget Kayak Dinda dari mulai public speaking, manner, catwalk Dan juga dari lain itu Dinda harus mempersiapkan barang-barang Kayak baju yang akan dipakai, barang yang akan diperkenalkan Kemudian juga platform media sosial yang harus ditingkatkan lagi Nah untuk promosi Kemudian juga dari situ kami dibantu oleh pihak manajemen Yaitu disediakan tes psikolog, disediakan juga kelas public speaking, catwalk, dan juga manner Kami udah melatih itu sekitar sebulan, lebih dari sebulan Kami udah dipersiapkan sampai jadinya diri kami yang benar-benar matem Kayak kami udah siap, kami udah ngelakuin yang terbaik Pokoknya pas udah disana, mereka udah ngelakuin yang maksimal dan sisanya ada di kami Yang pasti kami harus lakuin semaksimal kami dan do the best Karena dari diri kami sendiri lah orang itu bisa nilai Mantap Dari bisa nilai karakter apa yang kami punya Dari disitu kami juga memiliki sebuah motivasi Kami memiliki visi, kami memiliki rencana apa yang akan kami lakukan ke depannya Jadi karena kami dilatih itu udah mulai tersusun Karena kami tuh gak boleh kayak asal berandur gitu kak Jadi kami harus yang benar-benar tersusun Kalau misalnya nanti ke depannya dimana, padahal saat karantina tuh kami dimana Jadi sampai kami tuh harus ada buku khusus satu buat ke nasional Dari mana itu terisi barang-barangnya Kemudian juga jadwal dari setiap itu rondongnya apa nanti Pakaiannya apa yang akan disiapkan dan juga model bajunya Sampai pelatihan ketuk koreo nanti kami harus digambar sebuah panggung sendiri lewat haping Jadi sudah ter-manage tersusun dengan merah Jadi kayak kami dari posisinya ini kami harus pindah kemana Ini kami harus pindah kemana Bisa itu melatih jiwa kami Karena dita juga itu psikolognya tuh lebih ke membaca Membaca dan diingat bukan dihafal gitu Membaca tapi tidak dihafal ya Karena kalau dihafal pasti pada saat di panggung kan menggawakan buku Jadi lupakan, lupakan, tidak konser lagi Betul Nah ini untuk harapan Dinda sendiri ke tingkat nasional ini Gimana? Harapan Dinda yang pastinya semoga Dinda dapat membanggakan Sumatera Selatan Yang pasti misi Dinda Dinda dapat mengenalkan budaya dari Sumatera Selatan Ke pencah nasional maupun internasional Harapan Dinda juga Dinda bisa membanggakan kedua orang tua Dinda Saudara-saudara Dinda Seperti penyelokor yang selalu mendukung Dinda Nah kalau untuk sampai dengan saat ini Bagaimana? Bukungan pemerintah ke Dinda Untuk pemilihan putri batik remaja ini Apalagi ini kan waktu di Sumatera Selatan ya Kalau Dinas Kebudayaan dan para wisata sendiri sangat mendukung ya Nah untuk benda-benda pemerintah daerah Sumatera Selatan Atau Kota Palemba Yang pasti ya sangat berhubung juga Kak Karena kan sebagian besar dari pemerintah itu mendukung anak-anak muda, generasi muda Untuk maju apalagi memperkenalkan daerah dari Sumatera Selatan Kota Palemba sebagai ibu kota itu pasti Dan juga Dinda mengharapkan melalui dukungan Dinda Dinda juga mengajak kalian semua untuk support melalui LinkedIn Jangan lupa pilih finalis ketik Dinda Gemara Putri Terima kasih Pastinya sangat diharapkan ya Untuk dukungan juga dari masyarakat luas Jangan lupa tadi Vote Vote Dari LinkedIn Kemudian pilih finalis Klik Dinda Gemara Putri Ya biar Dinda bisa meraih vote banyak Dan juga membanggakan Sumatera Selatan Jadi tingkat nasional ya Jangan mendapatkan penghargaan dunia ya Bawa pulang kembali ke Sumatera Selatan Bagaimana kita bisa mulai prestasi Selain tentunya fokus di belajar di sekolah ya Banyak-banyak kayak eksklu-eksklu yang diikuti Dan sehingga Dinda juga mendapatkan prestasi-prestasi Yang membanggakannya Nah seperti apa dari Dinda sendiri Pesan-pesan ya untuk generasi Dinda Apalagi sekarang generasi Bensi ya Pasti lagi Bensi Seperti apa Dinda dan apa Jadi pesan dari Dinda sendiri itu adalah Kita sebagai generasi muda dan remaja Anak Indonesia Wajib banget untuk melestarikan budaya Membuat budaya Indonesia sebagai salah satu ikon Yang harus dikenal di seluruh dunia Karena dari budaya kita sendiri Kita bisa melihat keindahan Dan juga para wisata yang terkenal di Indonesia Dan juga di Sumatera Selatan pastinya Jangan lupa untuk terus melestarikan budaya Mengembangkan wisata dan mengenakan batik Sebagai outfit of the day Yaitu rencana untuk membuat anak-anak muda dan remaja Menjadi lebih mencintai budaya Indonesia Ya karena batik ini sendiri merupakan warisan budaya Ya tetap harus kita terus kulihara Karena kalau kita yang kulihara Siapa lagi ya Ya Kalau bukan Sarah Kapan lagi Nah Buangin ulang lagi Vot kemana tadi Lebih jelas ya Jadi jangan lupa ke Vot aku Di kren K-R-E-E-N Atau bisa melalui link Dari ide aku Gumara Eid Dinda Kalian juga bisa follow Untuk menyaksikan info-info penting selanjutnya Ya jangan lupa ya Supaya Vot untuk Dinda semakin banyak Dan bisa juga meraih prestasi di tingkat nasional Baik Sobat Pesoda Sampai disini dulu podcast kita kali ini Bersama Dinda Gumara Putri Yang merupakan Putri Batik Remaja Indonesia Sumatera Selatan 1 Kita tetap terus mendukung Dinda ya Dan tentunya kita akan berjumpa lagi dalam podcast berikutnya Dengan tema dan topik-topik lainnya Terima kasih Sampai jumpa dalam podcast persona Sriwijaya Wonderful Indonesia